maka apabila didapat yang dua belas perkara ini niscaya berkehendak pula kepada khatimah penutup yaitu ikhlas supaya sempurna segala perkara ini karena bahwasanya Allah Ta'ala berfirman iya fa'budullah muhlisina lahuddin artinya maka sembahlah oleh kamu akan Allah Ta'ala hal keadaan kamu ikhlas baginya pada mengerjakan agama itu ini untuk menyempurnakan rukunnya artikan rukun Sumbah yang kan dikita tashahud kemudian salamnya lah yang paling akhir kan setelah setelah baca tashahud akhir salam tapi tashahud itu dibaca ketika duduk nah kemudian kata beliau untuk menyempurnakan yang demikian itu harus kita ditutup dengan ikhlas maksud ditutup dengan ikhlas itu supaya ketika sempurna semua tata cara dalam Sumbah yang misalnya takbiratul ikhramnya bagus niatnya bagus bacaan patihahnya bagus rokoknya bagus kemudian tidaknya bagus sujudnya bagus duduk antara sujudnya bagus kemudian duduk tashahudnya tashahudnya bagus salamnya bagus tapi kata ikhlas usak semuanya aja kita haba ammansura itu seperti ya tadinya kita berkaya debu itu karena tiap angin hilang dasar berataan jadi harus kata beliau ditutup dengan ikhlas maksud kalimat ditutup ini maknanya dari awal kita sudah niat karena Allah sampai akhir niat karena Allah bukan berarti penutup ikhlas berarti imbah salam hanya ikhlas enggak aja kita jadi dari awal sampai akhir harus eh ikhlas Hai Pakbudil Pakbudullah ha-mukhlisina lahuddin maka sembahlah oleh kamu akan Allah ta'ala hal keadaan kamu ikhlas bagi baginya pada mengerjakan agama artinya dalam segala hal kan mengerjakan agama baik sembah yang wasa sodakah menolong orang lain meringankan beban dan lain sebagainya yang di dalamnya ada nilai ibadah harus ikhlas apapun jenisnya yang di dalamnya ada nilai ibadah sekalipun zahirnya pekerjaan dunia tapi bila ada di dalamnya nilai ibadah harus ikhlas Hai makanya ada istilah kata ada sesuatu itu pin zahirnya ibadah tapi hakikatnya dunia Hai ada juga zahirnya dunia hakikatnya ibadah Hai kayak kita misalnya sebagai seorang guru mengajar mengisi majelis salim kan ibadah ya lah tapi kalau niat mengumpulkan harta benda dunia niat mencari dimuliakan mencari sanjungan berarti hukumnya dunia kosong nilai ibadahnya Hai kemudian sebaliknya sekalipun zahirnya kita mengerjakan pekerjaan dunia istilah misalnya kita berusaha mencari iwaka ke darat ya lah atau jika kita-kita bertukangan atau kita ke kantor misalnya atau kita bagai malamari seumpamanya ya lah apapun jenis pekerjaan kita dalam mencari rezeki dunia zahirnya dunia tapi bila niatnya aja kita karena Allah mencari yang halal menjaga diri dari yang haram supaya jangan mengambil hak yang bukan milik kita hukumnya ibadah sekalipun zahirnya perkara ibadah dunia Hai jadi oleh karena itu harus ikhlas kata beliau